Sebulan terakhir, publik disuguhi aneka ujaran yang bisa dibilang tidak biasa digunakan dalam meraih simpati konstituen dalam kampanye. Mulai dari Sontoloyo hingga Genderuwo yang dilontarkan Capres nomor urut 01 Joko Widodo hingga candaan Tampang Boyolali ala Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pembahasan mengenai politik Sontoloyo ala Genderuwo akan dibahas lebih dalam di program Special Report pukul 18.30 bersama rekan kami Kutsia Firdausi. Dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyeluruhkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalanan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita di iNews sore kali ini. Jangan lupa saksikan program Special Report sesaat lagi. Mengwakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Zaki Hussein, kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dalam pidatonya saat membagikan sertifikat tanah kepada warga Tegal Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo kembali melontarkan sindiran. Kali ini Joko Widodo melontarkan kata politikus Genderowo yang menyinggung para politisi yang menurutnya kerap menyebar propaganda menangkutkan dan membuat masyarakat khawatir. Menurut Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia kini dalam kondisi senang, namun ditakut-takuti segelintir pihak demi kepentingan politik. Jangan sampai seperti itu. Aku masih ada khasnya semang semua kok? Di memberi-megeri? Kebetulan? Masaknya semang semua kok? Ini berikan keluar van dan tetap kah swift. Berbanyak sekali. Yang di sini tadi saya lihat saya masuk semuanya serung-serung semuanya. Jangan sampai propagandakan, 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 takutan menciptakan suasana tidak pasti yang menciptakan munculnya pelaku-pelakuan. Sebelumnya Jokowi juga pernah mencetuskan istilah politik Sontoloyo saat pembagian sertifikat di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Jokowi menilai jelang pemilu 2019 kerap terjadi manuver politik adu domba, pecah belah dan mengundang kebencian. Sementara itu candaan tampang Boyolali ala capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membuat warga Boyolali melakukan protes. Masa menilai apa yang disampaikan Prabowo dianggap telah merendahkan martabat warga Boyolali. Aksi ini dipicu pedato yang disampaikan Prabowo saat merismikan posko pemenangan Prabowo Sandi di Boyolali pada 30 Oktober 2018 lalu. Dalam pidatonya Prabowo menyebutkan tampang Boyolali dalam konteks pembicaraan kemiskinan di Indonesia. Tim Liputan, Aenews, melaporkan.